Intro Hai kalau harus apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali diseng hari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Sodiak Scorpio di bulan Oktober 2021 Bagaimana tentang asmara dan juga keuangannya Karena dari kemarin banyak yang nungguin Scorpio Kemarin sudah Taurus di Sodiak pertama Yang saya ramalkan di bulan Oktober Sekarang Sodiak kedua yaitu Scorpio Tapi sebelum saya mulai videonya Dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe Di bawah sini dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru Karena setiap harinya sangat dapat terus Dari jam 10 siang maupun jam 11 siang Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga penasaran sama diri Kalian pengen diramalkan secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau nanya tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kalian lagi PDKT Sama seorang pendiramalkan Langsung aja DM Instagram Zadet Marcewen Yang pengen curhat-curhatan juga Mungkin kalian punya problematika tentang asmara Perseningkuhan, percintaan, karir, keuangan Atau kalian sering di ghosting sama seseorang Gak ada kejelasan kapan nikahnya Dan kalian selalu diburu-buru Sama keluarga Kapan nikah, kapan nikah Dan kalian jenuh akan hal itu Kalian pengen curhat Langsung aja DM Instagram Zadet Marcewen Siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video kali ini saya akan meramalkan ya Sodiak Scorpio Tentang asmara juga keuangannya Tapi sebelum saya memulai videonya Seperti biasa Saya akan mengulik tentang Sodiak tersebut ya Scorpio ini memiliki simpanan karakter yang pertama Pekerja keras Scorpio ini terkenal sekali dengan Sodiak yang sangat pekerja keras Dia itu selalu pantang menyerah dalam hal apapun yang ia kerjakan Dia kalau gagal selalu berani mencoba Gagal selalu berani mencoba hal lagi gitu ya Sampai dia itu berhasil sampai dia itu menemukan apa yang menjadi impiannya dia Orangnya ambisius sekali gitu ya Kalau udah punya keinginan harus tercapai seperti itu Nah Scorpio ini melihat hidup dari sisi pahitnya Dia tidak menyukai kelemahan baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain Orangnya selalu berpikir optimis ya Orangnya punya banyak relasi Kadang sama pasangan memiliki sifat yang gengsian juga ya Sama orang lain juga kadang-kadang gengsian Kadang-kadang gak mau memulai duluan Pengennya dimulai duluan Contohnya seperti itu Ngajak kenalan contohnya ya Tapi gak masalah itu merupakan suatu hal yang wajar ya Tapi kalau saya lihat Scorpio ini sifatnya pekerja keras banget Orangnya keras tapi orangnya setia ya Jadi orangnya setia Kalau udah satu dia itu setia Gak mau ganti-ganti pasangan ya Apapun gak semua karakter Scorpio sama Tapi rata-rata karakter Scorpio itu seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa orangnya itu pekerja keras Ambisius Selalu pantang menyerah Melihat hidup dari sisi pahitnya Tidak menyukai kelemahan baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain Nah Scorpio ini memiliki 3 zodiac yang cocok sama Scorpio Yang pertama ada Sodiak Taurus Nah Sodiak Taurus dengan Scorpio cocok Taurusnya orangnya setia Mandiri Bisa diandalkan dalam berbagai hal Nah Taurus ini orangnya sedikit bicara Banyak pekerja Dia itu gak banyak ngomong Tapi yang penting actionnya Gak banyak mengubar janji Yang penting kenyataannya Seperti itu Taurus ini orangnya pandai menangkap uang bisnis Jadi kalau ada bisnis yang lagi ngetrend Taurus ini gampang menangkap Dia itu mudah belajar hal baru gitu ya Misalnya dia itu gak tau nih tentang kerjaan A Nah dia itu mau belajar tentang hal tersebut Sampai dia itu bisa Nah Taurus sama Scorpio cocok Mereka bisa saling mendongkrak Satu sama lainnya Dari karir maupun asmaranya Jadi mereka cocok dan klop Nah sodiak kedua yang cocok sama Scorpio adalah sodiak cancer Sodiak cancer sama Scorpio cocok kenapa? Karena mereka berdua sama-sama sodiak setia Nah sodiak cancer ini orangnya pengetang Dia itu cemburuannya tinggi Jadi kalau misal Scorpio kemana ditanya-tanyain gitu ya Pengekang kalian tau lah ya Tipe orang cemburuan seperti apa Asalkan tidak berlebihan sih it's okay ya Tapi saya lihat sodiak cancer ini orangnya percaya diri Dalam menjalin suatu hubungan bisnis Atau dalam hal kerjaan usahanya dia itu bertanggung jawab Kalau misal sudah kerja diselesaikan dengan baik Seperti itu orangnya suka kerapian suka kebersihan Nah makanya sama Scorpio Sodiak cancer cocok ya Sodiak ketiga yang cocok sama Scorpio adalah Pisces Pisces ini orangnya instingnya kuat Intuisnya tajam Jadi kalau punya pasangan Pasangannya sudah mulai gak sayang Mulai selingkuh Nah Pisces ini orangnya peka banget gitu ya Simpatinya besar Rasa mudian juga sensitif Mudah tersinggung Mudah kasihan Gak enakan gitu ya Orangnya suka terharu Kalau nonton film romantis ya Contohnya seperti itu Nah Pisces ini sedikit bicara Dan banyak pekerja juga Dia orangnya berjiwa pemikir Segala sesuatunya itu direncanakan Beli sesuatu direncanakan Jadi pengen beli rumah nih Udah direncanakan dari jauh-jauh hari Contohnya seperti itu Nah makanya Sodiak Pisces sama Scorpio juga cocok ya Mereka klop juga Dari sisi sifat maupun karakternya Nah itu tadi Ada tiga sodiak yang cocok sama Scorpio Ada sodiak Taurus Sodiak Cancer Dan juga Sodiak Pisces Tapi bukan berarti Di luar tiga sodiak tersebut Gak cocok sama Scorpio Tidak Bisa juga Scorpio Libra cocok Scorpio Sagittarius cocok Bisa Karena semuanya tergantung Dari diri kalian Bisa ngalah gak? Kalau sama-sama bisa ngalah Pasti akan baik-baik aja ya Nanti saya akan lihat Dari versi kartu ramalannya Bagaimana asmarah juga keuangannya Di bulan Oktober ini ya Karena kalau saya lihat Banyak yang nanyain gitu ya Updatean kok gitu Oktober gimana gitu ya Dari bulan September udah Sekarang Oktober ya Karena bentar lagi udah mau masuk Oktober Jadi saya ngeramparin Oktober Oke Saya akan ambil kartunya Nanti saya akan ambil kartu yang pertama Untuk cinta dulu Percintaan dulu Nanti yang kedua Untuk keuangannya Bagaimana updateannya ya Tanpa berlama-lama Langsung aja Saya ambil kartu yang pertama Untuk Asmara Scorpio Di bulan Oktober Di kartu yang pertama Saya lihat ada kartu Six of Cups ya Ada seseorang ya Yang sedang memegang biala Cowok-cewek yang sedang memegang biala Saya lihat sih sebenarnya Di bulan Oktober ini Ada seseorang yang memang Menyimpan perasaan Sama kamu ya Kamu itu ada yang suka gitu Mungkin kamu gak sadar Atau kamu gak peka Atau mungkin kamu memang sudah sadar Kalau dia itu sebenarnya suka sama kamu Hanya aja Tinggal nunggu kepastian Dianya mengungkapkan cinta beneran Sama kamu gitu Jadi kamunya jangan sampai Terlalu GR Atau terlalu pede Membuat kamu nanti jadi Seolah-olah Ah dia pasti suka sama gue nih Jangan seperti itu dulu Tahan dulu perasaan kamu Yang jelas kalau saya bilang Entah kamu sadar Entah kamu gak Di bulan Oktober ini Ada seseorang yang menyimpan perasaan Sama kamu Entah teman kantor Entah teman kuliah Entah mantan kamu yang dulu Entah kamu yang dulu pernah disakiti Dan ternyata dia itu pengen balikan lagi Bisa Ya Intinya ada seseorang Yang saya lihat di bulan Oktober ini Menyimpan perasaan sama kamu Ya Lah ini hak kamu Hak kamu mau menerima Atau tidak Kalau kamu masih pengen berpetualang Pengen masih cari-cari yang lain lagi Yaudah Sampai aja Dijalani Gak usah diterima dulu Contohnya gitu Jangan sampai Kamu memberi harapan palsu Kalau kamu gak kepengen di PHP sama orang Kamu juga jangan nge-PHP orang Contohnya seperti itu Misalnya kamu PHP nih Kamu memberikan cintanya balik sama dia Misalnya seperti itu Jadian lah istilah katanya Tapi di sisi lain Kamu di belakangnya dia Kamu kenal lagi sama orang lain Pikirnya masih mau cari-cari Ya jangan Itu nanti menyakiti perasaan Pasangan kamu Intinya kalau kamu sudah Klop sama satu orang itu Ya kamu harus komitmen gitu loh Harus berjalan seirama Ya intinya PDKT dulu lah gitu Jangan langsung nikah Tapi at least kamu PDKT dulu sama dia Hargai dia Intinya seperti itu Tapi kalau saya lihat sih jelas sekali ya Di bulan Oktober ini akan ada orang yang suka sama kamu Yang menyimpan perasaan sama kamu Nah ini sekarang kamu tinggal pilih Mau milih dia Atau milih berpetualang Berpetualang artinya cari-cari yang lain Nah seperti itu Intinya di bulan Oktober Bagi yang single It's okay Ada yang suka Buat orang yang sudah menikah juga gak dipunggiri Ada yang suka sama kamu Tapi kalau buat kalian yang sudah menikah Jangan sampai terpengaruh Kalian harus menghargai pasangan kalian Apalagi kalian sudah punya keluarga Sudah punya anak Harus menghargai ya Jangan sampai ada orang yang suka sama kamu Bikinnya kamu lagi ributnya sama pasangan Terus habis itu kamu Ya udah gak apa-apa deh Kenalan sama orang lain Jangan Jangan seperti itu ya Saya tidak pernah menyarankan Dan itu sesuatu hal yang tidak baik Takutnya nanti malam rumah tangannya jadi kacau ya Ini untuk asmaranya Nanti saya akan lihat di kartu yang kedua Untuk keuangannya gimana Update-an di bulan Oktober ini Nanti kita akan lihat ya Tapi sebelum saya lanjut ke kartu yang kedua Seperti biasa Saya akan menginfokan Buat kalian yang pengen konsultasi Pengen dibacakan secara personal ke saya Mungkin kalian mau nanyain tentang Asmara, perserikuan, percintaan, karir, keuangan Atau kah rumah tangga Kalian bingung nih Sudah di ujung tanduk Gak tahu cerita ke siapa Dan kalian butuh curhat Langsung aja DM Instagram saya Diat Marcewen ya Atau kalian bisa mendapatkan pencerahan disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Selanjutnya kartu yang kedua Untuk keuangannya Bagaimana di bulan Oktober ini Nanti kita akan lihat ya Saksa dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Bagaimana untuk keuangan Ya Scorpio di bulan Oktober Tanpa berlama-lama Langsung aja saya ambil kartu yang kedua Keuangannya Di kartu yang kedua ada kartu Five of Pentacles Simbolnya seorang wanita bersedih dan menantap bulan ya Jadi kalau saya di kartu yang kedua ini Keuangan kamu flat Ya penghasilannya ada Tapi pengeluarannya gede Flat Artinya masih datar-datar aja di bulan Oktober ini Belum ada sesuatu yang signifikan banget Untuk peningkatan Belum ya Intinya kalian tuh memang harus melakukan perubahan Harus kreatif ya Sesuatu hal baru atau something new Harus kalian ciptakan Kalau kalian kerja di perusahaan Ciptakan sesuatu di luar kerjaan kalian Agar apa? Agar keuangan kalian meningkat Kalian pengen keuangannya meningkat Tapi kalau kalian stuck di zona nyaman kalian Ya gak akan meningkat gitu loh Kalian harapannya Oh aku pengen beli rumah Oh aku pengen beli mobil Aku pengen gajinya gede Aku pengen penghasilannya gede Tapi kalau kalian stuck di zona nyaman kalian Ya kalian akan Yang gak maju-maju Flat Intinya seperti itu Nah ini sebenarnya suatu peringatan juga Bahwa kalian tuh harus Apa ya? Memaksimalkan gitu ya Waktu adalah uang Contohnya seperti itu Kalian kerja dari pagi sampai sore Mungkin jam 4 kalian udah pulang Nah setelah jam 4 Ada sesuatu hal yang kalian bisa kerjakan Sampai malam apa gitu Sampingannya Atau kalian punya usaha lain Punya karyawan yang bisa meng-cover itu semuanya It's okay itu bagus Contohnya seperti itu Untuk keuangan saya lihat di bulan Oktober masih flat Jadi kalian tuh harus melakukan perubahan Agar ada sesuatu hal baik ya Intinya seperti itu dalam hal keuangan Dan kalau saya bandingkan kartu yang pertama tadi Untuk kasmaranya Ada yang menyimpan perasaan sama kamu Buat kamu yang masih single It's okay ya Itu merupakan tanda baik Atau simbol bagus Sabar Hati-hati dalam memilih pasangan Yang jelas Kalau kalian udah ngerasa cocok Silahkan melaju ke jejang berikutnya Dan di kartu yang kedua Untuk keuangan masih flat Dan kalian harus melakukan perubahan baru Keduanya adalah Kerja yang positif untuk Scorpio Di bulan Oktober ini Yang paling penasaran udah saya ramalkan Dan buat kalian juga penasaran sama diri Kalian pengen diramalkan Secara pribadi ke saya Mau nanya kok Mau nanya kok Tentang kerjaan aku gimana kok Tentang jodoh karir rejeki Ataukah Aku lagi berdekat sama seseorang nih Kok pengen diramalkan Cocok apa enggak Nah kalian bisa langsung DM segeram sediat Marcewen Atau kalian pengen curhat-curhatan ke saya Ngomong kok Saya pengen nanya nih kok Tentang rumah tangga saya Gimana udah di ujung tanduk nih kok Banyak percek cokan dan sebagainya Kalian pengen curhat Langsung aja DM segeram sediat Marcewen Siapa tau kalian bisa menemukan Solusi yang terbaik di sini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Teman-teman ya Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya Saya akan upload terus Dari jam 10 maupun jam 11 siang Jadi buat kalian belum subscribe Langsung subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Nama saya Marcewen Sampai jumpa di video selanjutnya